Bia Munveni Rosmi channel guys Sama gua Imah Wahyu 1 2 3 3 Sebelum itu like, comment, and subscribe Kali ini kita akan membahas awan dan jenis-jenisnya Pengertian awan adalah sekumparan tetesan air atau es kristal di dalam atmosfer Yang terjadi karena pengembunan atau pemadatan uap air yang terjadi di udara Dilansir dari Natina Aeronetic and Special Administration atau NASA Air yang mengembun terjadi karena adanya kondensasi Awan menjadi salah satu unsur yang penting dari cuarta dan iklim bumi Ada banyak macam-macam awan Baik jenis awan berdasarkan ketinggian atau jenis awan berdasarkan bentuknya Berikut adalah jenis-jenis awan yang dibedakan menjadi 4 kelompok Yaitu awan rendah, awan vertikal, awan tinggi, dan awan sedang Jenis awan perkembangan vertikal adalah Rompok awan dengan ketinggian sangat rendah Yaitu sekitar 0,5 km sampai 1,5 km Di antara permukaan laut pada semua jenis wilayah Awan jenis ini menghasilkan pemandangan indah pada saat siang hari Karena ketinggian yang sangat rendah Sehingga sangat mudah dan jelas untuk diamati Awan kumulus Awan kumulus adalah jenis awan yang terbentuk-membentuk secara vertikal ke atas Bentuknya merupai perkembangan kembang kol yang berkembang di bagian atasnya Ketinggiannya bisa mencapai 1 km di atas permukaan laut Jika terkena siromatari Awan kumulus ini menimbulkan pemandangan yang sangat gila Awan kumulonimbus Awan kumulonimbus atau cumulonimbus adalah jenis awan yang memiliki volume besar Dan berkembang pada tempat yang rendah Selain itu, ujung atas sangat tinggi dan ketebalannya besar Awan ini mendapat menimbulkan hujan dan badai disetai petir Karena ciri-ciri itulah awan ini paling dikhawatirkan dalam penerbangan Umumnya, awan ini ada di langit dengan ketinggian sekitar 2 km di atas permukaan laut Jenis awan rendah adalah kelompok awan dengan ketinggian rendah Yang ini sekitar 2 km sampai 3 km di atas permukaan laut Pada saat semua jenis wilayah Awan rendah biasanya dicumpai oleh para pendaki gunung saat sudah sampai di puncak gunung yang didaki Awan Nimbus 100 Awan Nimbus 100 detil jenis awan rendah dengan bentuk yang tidak menentu Membapas dan memiliki tepi yang tidak beraturan Dengan warna kelabu gelap, jenis awan ini mampu menghasilkan hujan ringan dalam waktu yang lama Pemburukan awan Nimbus 100 dibawakan adalah penerbangan dari awan Altro Stratus Umumnya, ada di langit dengan ketinggian sekitar 0,6 km sampai 3 km di atas permukaan laut Awan Stratus Awan Stratus adalah jenis awan rendah yang ditemukan saat muncul lepet Bentuknya berubah seret putih berwarna lapu atau putih seret berlapis-lapis Jenis awan ini sering ditemukan saat muncul kaput di bagu hari atau kaput di dataran tinggi Tekstur awan Stratus sangat tipis, juga terdengar terdengar dapat menunggu cerai bantang Dengan ini ada di larut dengan ketimbang sekitar 25 m di atas permukaan laut Awan Stratocumulus Awan Stratocumulus adalah jenis awan rendah yang bentuknya seperti bulah, menggunung-gunung Lapisan awan ini cenderung tipis Awan Stratocumulus kerap kali dijumpai di daerah pantai Waranya adalah putih di bagian atas dan kelabu cerah di bagian bawah Umumnya ada di langit dengan ketinggian sekitar 1,5 km sampai 2 km di atas permukaan laut Jenis awan sedang adalah kelompok awan dengan ketinggian sedang Mulai 2 km sampai 8 km di atas permukaan laut Pada wilayah kelompok bis, untuk wilayah dengan iklim sedang ketinggian adalah 2 km sampai 7 km di atas permukaan laut Sementara iklim kutub, ketinggian awan sedang adalah berkisar mulai 2 km sampai 4 km di atas permukaan laut Awan Alto Stratus Awan Alto Stratus adalah jenis awan dengan bentuk lebar, menyeluruh dan menutupi langit-langit baik secara total maupun secara keseluruhan Jenis awan ini berwarna abu-abu kebedaan dan sedikit tebal Saat awan ini muncul, maka materi atau bulan menjadi lebih berang Umumnya ada di langit dengan sekitar ketinggian 2 km sampai 7 km di atas permukaan laut Awan Alto Cumulus Awan Alto Cumulus adalah jenis awan sedang mempunyai butiran-butiran kecil dan pencurah banyak Saat melihat awan ini akan melupai bulan kapas yang menggurung satu demi satu Jenis awan ini berwarna putih atau abu-abu Serta mudah dideteksi pada waktu pagi atau senja Awan ini akan muncul saat ada angin kencang yang membawa masa udara yang stabil dan kering Umumnya ada di langit dengan ketinggian sekitar 2 km sampai 7 km di atas permukaan laut Jenis awan tinggi adalah kelompok awan dengan ketinggian mulai 6 km sampai 18 km di atas permukaan laut Pada wilayah iklim kapis Untuk wilayah dengan iklim sedang ketinggian adalah 5 km sampai 13 km di atas permukaan laut Sementara untuk iklim kutub ketinggian awan tinggi adalah berkelisar mulai 3 km sampai 8 km di atas permukaan laut Awan Ciro 100 adalah jenis awan tinggi dengan bungut seperti kerabu atau serabut dengan jaru-jaru yang tipis Jenis awan ini berwarna keputih-putihan dan penutup sebagian bahkan seluruh langit Awan Ciro 100 tampak lebih cerah saat matahari di posisi yang hari karena traksurnya yang halus Umumnya ada di langit dengan ketinggian sekitar 6 km di atas permukaan laut Awan Cirrus Awan Cirrus adalah gumpalan awan putih besar kisau es halus yang terlihat jelas di atasnya buru Awan ini merupakan bagian dari awan tinggi yang membutuhkan seperti serat filamen halus Bentuk awan ini ketinggian terlihat horizontal atau lingkar dan akan terlihat jelas jika terkena cirrusan matahari dengan bagian buru langit Umumnya ada di langit dengan ketinggian di atas 5 km sampai 18 km di atas permukaan laut Awan Cirrus Awan Cirrus adalah lapisan awan yang tampak seperti ombak di pantai pasir Bentuk awan Cirrus adalah lapisan bulan turun kecil atau sepin dan bulan putih yang berkompok atau berbalis Awan ini juga terdiri dari gumpalan kisau air yang membentuk dan membentuk kisau es Proses di desain awan Cirrus terbaru cukup cepat dan akan kembali merupakan menjadi awan Cirrus 100 Umumnya ada di langit dengan ketinggian 5 km sampai 12 km di atas permukaan laut Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!